PT Siloam International Hospitals TBK menggelar acara Executive Leadership Forum atau ELF 2022. Acara itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Rumah Sakit Siloam yang ada di seluruh Indonesia. ELF 2022 adalah forum pertemuan antara praktisi kesehatan yang bekerja di PT Siloam International Hospitals TBK. Sebanyak 280 peserta yang berasal dari Rumah Sakit Siloam di seluruh Indonesia hadir dalam acara yang berlangsung di Jakarta. ELF 2022 digelar setiap tahunnya untuk meningkatkan kapasitas para leader rumah sakit serta menyamakan persepsi tentang visi pelayanan Siloam Hospitals di seluruh Indonesia. Jadi kekuatan Siloam terletak di manusia-manusia yang ada. Di tim dan seluruh karyawan dan dokter yang ada di Siloam. Dari manajemen sampai ke setiap staff yang melayani. Yang berdedikasi tinggi, punya keahlian yang luar biasa, dan punya passion untuk pelayanan pada pasien. Nah kita tahu bahwa di dunia kesehatan ini adalah dunia yang sangat menantang. Dunia terus berubah, tantangan di dunia kesehatan terus berubah, dan pasien pun juga terus berubah, penyakit juga terus berubah. Diperlukan leader-leader yang penuh kegesitan, agility di dalam mengikuti perkembangan-perkembangan ini agar menjadi lebih efektif. Sehingga di dalam satu minggu ini kita mengadakan Executive Leadership Forum di mana kita mendatangkan tim manajemen dari 41 Siloam di seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta sama-sama belajar. Executive Leadership Forum atau ILF 2022 digelar selama lima hari dengan beragam agenda. Mulai dari kunjungan rumah sakit, function meeting, hingga sharing session yang menghadirkan sejumlah pembicara ahli. CEO Lipo Karawaci sekaligus Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals TBK, John Riyadi hadir sebagai pembicara. Ia menyampaikan peluang industri kesehatan di masa mendatang. Saya nggak yakin ada sektor lain yang begitu atau yang lebih menarik dibandingkan kesehatan. Tentu kalau komunitas itu kan turun gitu ya, harga naik-naik turun-turun. Tapi kalau kesehatan ini merupakan secular trend, 20 tahun ke depan ini akan terus bertukur secara defensif dan sangat stabil. Jadi inilah kenapa kami sangat meyakinkan, kami sangat yakin akan strategi Lipo Karawaci karena kami fokus untuk menyediakan layanan-layanan yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan dan kami yakin ini akan memainkan peran yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia juga dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Prof. Abdul Kadir, bahwa sektor swasta seperti rumah sakit Siloam sangat penting untuk menjawab tantangan minimia rumah sakit di daerah pelosok di Indonesia. Itulah sekarang ini memang Kementerian Kesehatan itu melakukan pengembangan dengan membangun fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil. Di daerah-daerah yang disebut sebagai daerah DPTK, daerah perbatasan terpencil dan kepulauan, membangun fasilitas kesehatan. Tetapi kan pemerintah tidak akan mampu untuk menyiapkan semua fasilitas kesehatan itu untuk seluruh daerah terpencil. Oleh karena itulah kita meminta kepada swasta dalam hal ini adalah private untuk membangun, mengadakan fasilitas kesehatan itu di seluruh Indonesia. Dan sekarang ini justru kita mengganteng Siloam. Siloam grup ini memang sampai sekarang ini sudah membangun 41 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan itu juga tidak cuma di kota-kota besar, tapi juga di seluruh pelosok Indonesia. ILF 2022 mengangkat tema To Lead is to Learn, yang menekankan pentingnya para leader rumah sakit Siloam di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas demi memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Syed Masyur, Adesu Herman, Berita 1 Tangerang.